selamat menikmati selamat menikmati berdoa selesai terima kasih jadi gak apa-apa semuanya kan sama di negara kita kan agamaannya sama jadi apapun posisinya sama misalnya disini ada mayoritas dan minoritas posisinya sama ya gitu ya teman-teman yang lain juga sama jadi tidak ada semayorta karena memang kita ajuan kita adalah salah satu di Pancasila itu kan yang ketuhan dan yang maha isya gitu ya sebelum kita memulai ya perkuliahan ini kan pertama kali ya terkait dengan pengetahuan tour and travel yang sudah menyampaikan materi dari Bureta eh Bureta ya Bureta Bureta ya ya pak Bureta dari Bureta apa yang sudah disampaikan kemarin pengetahuan tentang tour and travel ini kayak perbedaan antara agen perjalanan sama biowisata kayak gitu pak oke terus cuma pengetahuan dasar tentang tour and travel tentang tour and travel oke kalau sekilas perbedaannya APW dan BW itu apa sih sebenarnya APW dan BW biru dengan agen siapa kalau agen itu dibawanya biru pak biasanya kayak dia itu misalkan kayak tiket itu dapat dari birunya agennya itu kayak menjual kembali kayak reseller resmi reseller resmi ya jadi agen itu reseller resminya dari biru ya jadi memang apa yang disampaikan Melah itu ya benar karena memang biru itu posisinya adalah lebih dingin dari agen jadi tugasnya itu lebih lebih banyak ya kalau biru itu sifatnya merencanakan jadi biru itu merencanakan paket wisata jadi yang membuatkan paket-paket wisata itu namanya biru kemudian secara teknis pelaksaan di lapangan di handle dijual oleh namanya agen agen perjalanan wisata jadi kalau ada di misalnya ke bromo ya pinggir-pinggir jalan kalau misalnya ke bromo ya sudah ke bromo itu pinggir-pinggir jalan itu ada namanya agen agen perjalanan wisata jadi yang menjual paket-paket wisatawan yang turun misalnya dari bis atau mungkin dari kereta kemudian ditawari jual apa namanya paket ya itu mereka namanya agen perjalanan tapi kalau yang merencanakan yang merencanakan paketnya ke bromo misalnya 3 hari 2 malam misalnya seperti itu itu biru yang merencanakan atau mungkin paket-paket semuanya biru yang menjualkan apa yang disampaikan tadi resellernya itu adalah agennya yang namanya tentunya ada selama biru perjalanan wisata di BW itu itu pemberdayaan sekilas oke jika adik-adik ingin mungkin sudah mulai terketuk ya saya nanti ingin membuat sebuah bisnis di bidang perjalanan wisata itu juga harus adik-adik harus hati-hati karena kalau kita bicara bisnis yang perlu diketahui kira-kira kalau kita membuka bisnis biru atau agen perjalanan wisata apa yang harus diperhatikan kira-kira yang merupakan diadik semua sebelum kita membuka bisnis agen sama birunya apa ya kira-kira yang harus diperhatikan sebelum membuka ya bangga jali kira-kira apa bangga jali halo bangga jali halo iya bapak kira-kira apa yang siapkan kita membuka biru atau agen perjalanan musata agen aja sudah agen kita menjadi agen ini masnya gimana pak kita menjadi agen gimana pak masanya baru join iya 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 yang kemudian mengkode dengan pramu wisata dan sebagainya itu agen sedangkan kalau kita nanti membuat agen agen perjalanan kita sendiri saya bangga jali buat agen perjalanan wisata apa yang harus disiapkan sebelumnya kira-kira apa yang mencapkan jadi sebelum membuat agen nya kita harus apa yang disiapkan disitu mungkin pinggir jalan mungkin bangga jali pernah lihat di pinggir pinggir jalan itu ada agen agen apa namanya travel biasanya sebelum di destinasi atau mungkin di dekat terminal atau mungkin di stasiun itu ada gitu bangga jali dimana rumahnya bangga jali di banyuangi mbak di banyuangi itu di kota kata banyak ada disitu kira-kira apa yang disiapkan disitu seperti jenis usaha travel yang ingin digeluti gitu pak terus membuat profil usaha membuat nama travel mudah diingat masih itu mudah dikenali mudah halo ini juga gimana jenis halo suara saya terdengar bapak kadang-kadang terus bertentang gak ya membuat nama travel itu pak yang mudah diingat terus membuat paket yang menarik dan biar menarik langgan gitu pak biar diminati terus menyiapkan peralatan pemasarannya juga itu tugas dari biro ya eh apa namanya agen ya kita sebagai agen ya ya oke dari situ memang sudah banyak yang disampaikan oleh panggajari tadi oleh teman-teman bahwa memang sebelum menyiapkan usaha kita harus merumuskan mempersiapkan diri kita sendiri diri kita sendiri seperti apa misalnya tadi yang disampaikan kira-kira kita ini mampu kok enggak gitu lah kalau kita terjun ke bisnis agen agen percaraan wisata jangan sampai kita hanya sifatnya coba-coba ya jangan sampai kita sifatnya coba-coba saya ingin masuk ke dalam bisnis agen ya jangan sampai karena apa karena kalau kita sudah hanya coba-coba biasanya itu tidak perlakuan terhadap agen kita itu profesional dan tentunya akan berdampak kepada keberlanjutan usaha jadi kalau kita memang niat dari awal kita membuat sebuah agen kita harus fokus disitu fokus artinya apa yang sudah disampaikan panggung jawab itu salah satu dari beberapa hal yang memang harus disiapkan kalau kita membuat paket pertama kita harus membuat namanya kita apa nama usaha kita agen kita itu apa namanya apa langkah sebenarnya langkah paling ideal kalau ada adik ingin lebih mudah saja seperti tadi apa yang disampaikan Mela tadi bahwa bisa kita menjadi agen dari suatu biru kita kerjasama dengan biru misalnya biru apa yang paling top di misalnya di Surabaya di kota-kota besar kita bisa menjadi cabang cabangnya kita kerjasama dengan mereka sama dengan penjualan tiket online tiket online kita menjadi resellernya Daruda kita bisa menjadi seperti itu dengan nilai kompensasi artinya penjualan kan dihitungannya adalah tingkat penjualan tiket kemudian nilai kompensasi disitu itu namanya lebih mudah lagi kita lebih ringan lagi itu level level bawah kasarannya kalau kita ini mencari pengalaman dulu mencari pengalaman dulu tapi tidak pengalaman ujuk-ujuk tetapi itu pengalaman memang karena mereka kita serap dulu ilmunya dari biru itu sendiri ya masing-masing biru itu memiliki karakteristik keunikan dan pasar sasaran yang berbeda-beda jadi tentunya kita harusnya banyak belajar disitu itu yang paling penting ya itu yang menurut saya harus pertama harus kita fokus apakah kita memang harus benar-benar terjun disitu kemudian setelah itu kita fokus baru kita merumuskan apa namanya nama agen kita apa kemudian setelah nama baru kita merumuskan apakah kita terjun sendiri apakah kita bisa mengandeng biaya-biaya lain atau biru yang lain ya seperti itu mungkin ada di bisa melihat contoh-contoh biru atau agen agen wisata yang menjadi sub dari biru itu yang misalnya di mana paktu misalnya yang paling disini di Surabaya salah satunya adalah paktu di Jakarta mungkin panorama jadi ada sub-subnya seperti itu kemudian setelah semua serius dengan rencana kita membangun sebuah agen kita harus mampu menyediakan perlengkapannya disana kira-kira butuh kantor enggak ya seorang agen itu coba wildan kira-kira butuh kantor enggak ya kalau kita membuat agen agen perjalanan gitu ya harus di pinggir jalan butuh di mana harus di pinggir jalan besar pokoknya di tempat yang strategis kira-kira kalau strategis itu di mana biasanya di kota atau di pinggir jalan tapi kan bisa online juga bisa kalau sekarang online bisa berarti harus butuh butuh tempat dulu ya maksudnya untuk sewa tempat dulu berarti menurut saya sih iya ya enggak masalah itu kalau memang ada apa namanya sisa rejeki kebelebihan rejeki oh ini yang semuanya ada kegiatan di jam ini 9.15 atau hanya iya pak yang di satu yang ganjil oh yang ganjil ada berapa anak kurang tahu pak di sini ada yang ikut di kelasnya obyek wisata selain Fatina ada lagi sudah join zoom obyek wisata semua pak jadi enggak bisa join yang jam ini oh berarti ini sisanya maksudnya ini itu pak kelas genap saya kelas ganjil kan di MMP ada itu ada matko jam 9 itu zoom jadi wah apa bagaimana kelas genap ganjil iya berarti ini enggak yang join ke saya ini berarti kosong ya atau gimana yang mungkin bisa ganti jam gitu pak soalnya tabrakan tabrakan oke iya gini aja di resi gedul lagi kapan terserah sudah saya ingkut kalau hari Jumat misalkan saya enggak ada kegiatan jam berapa gitu ya jadi fokus ke sampai katakan atau mungkin di akhiri dulu mongko terserah kesepakatan dengan teman-teman nanti kita lanjutkan lagi dengan kombinasi ganjil genap tadi gimana enaknya mongko silahkan kalau saya enak aja misal hari ini gitu aja ya atau gimana silahkan sepakatan bersama sudah saya tanyakan teman-teman dulu ya pak iya halo 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 atau kelasnya di pisah aja pak apa di pisah di pisah di ganjil sendiri oh gitu kasih yang yang genap soalnya iya makanya saya enggak tahu kalau ada pembagian kelas ganjil genap artinya untuk perkulian tapi jadi satu gitu berarti ini satu kelas berapa sih satu kelas ini isinya atau semuanya ini jadi masuk gitu maksudnya nafal halo halo iya pak butuh tempat persoalannya adalah jika kita tidak punya modal kita tidak punya modal untuk sewa lahan tempat artinya kita kalau memang butuh lahan strategis, area strategis berarti kan harus pinggir jalan kemudian bisa diakses oleh banyak orang seperti itu nah sekarang kan kalau kita tidak punya modal terus apa yang harus kita lakukan pertanyaan seperti itu belum tentu kalau misalnya kita sudah punya modal bisa sewa lahan disitu apakah bisa berlanjut usaha kita pertanyaan seperti itu juga apakah bisa bertahan nantinya apakah bisa bersaing juga dengan pesaing-pesaing yang lain pertanyaan seperti itu jadi apa yang disampaikan wildan ya tadi ya apa yang disampaikan wildan tadi itu sangat benar sekali sangat benar sekali kalau prinsip ekonomi yang pertama itu adalah lokasi yang kedua itu adalah lokasi lagi kemudian yang ketiga lokasi lagi jadi ada tiga hal yang memang harus diperhatikan jadi lokasi, lokasi, dan lokasi ya apa yang disampaikan wildan tadi benar lokasi harus strategis menentukan segalanya kalau kesalahan seperti itu cuma persoalannya apakah kita punya modal untuk menyewa lahan kecuali kalau misalnya bisa punya 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 apa namanya rumah ya pinggir jalan ya pinggir jalan itu tidak masalah gitu sekarang masalahnya adalah kita punya uang atau tidak untuk sewa itu menjadi persalahannya seandainya kita tidak punya uang seperti itu untuk menyewa lahan apa yang disampaikan wildan kira-kira kita mau apa yang harus kita lakukan coba siapa Rahmawati coba kira-kira apa yang dilakukan seandainya kita tidak punya modal untuk sewa rumah atau tempat untuk membuka agen bisa melalui online pak atau online jadi membuka online gitu ya iya benar itu salah satunya Rahmawati sudah benar jawabannya membuka sesuatu secara online artinya apa kita menjalin kerjasama bisnis dengan apa yang tadi sampaikan dengan misalnya Garuda kita membuka tiket online agennya kebanyakan kalau kita lihat yang di agen-agen itu kebanyakan di rumah buka ya di rumah jadi di rumah itu kita misalnya saya di rumah ini membuka satu ruangan mungkin di depan ruang tamu ini kita membuka subjenis seperti pereservasi dari reservasi itu kita buka disitu disitu perangkapannya apa hanya modalnya hanya internet ya disini seperti saya perhatikan internet kemudian komputer untuk reservasi kalau masalah jaringan apa namanya sistemnya itu biasanya diberikan dari pihak ketika yang dikerjasamakan kalau misalnya Garuda mereka memberikan spot system untuk reservasinya ya tiket online seperti itu jadi apa yang kita bisa lakukan yang murah dulu kita berpikiran jangan muluk-muluk gitu lah maksudnya aku punya uang banyak nanti harus menginvestasikan disini jangan kita bergerak dulu memulai dari sesuatu yang kecil yang 0 kalau bisa 0 besar kemudian bagaimana dari 0 besar itu masuk menjadi sesuatu yang lebih optimal gitu loh itu yang harus dilakukan jadi apa yang saya memakan Ramawati tadi benar sekali sesuatu itu dari online yang apa namanya sistemnya adalah perjaringan kerjasama memulainya dari situ dari hal yang kecil saja jadi gak gak usah kita berpikiran kita harus punya uang banyak kita harus kreditkan dulu untuk sewa lahan sewa tempat di pinggir jualan besar itu modalnya banyak belum biayari karyawannya belum bayari pembelian perlengkapan dan sebagainya itu luar biasa dan itu belum tentu juga optimal itu belum tentu juga optimal jadi seperti itu oke berarti ada-ada sudah sebenarnya dari sekarang posisi sekarang ini sebenarnya sudah bisa membuka namanya agen sudah bisa membuka namanya agen perjalanan kaya-kaya perjalanan aku agen tiket online bisa pemasana tiket online bisa gak ada masalah jadi seperti itu ini gak sampai 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 jam 9.48 jam lagi oke berarti mulai membelikan tiket kita sudah bulat tiket muka agen dengan model seadanya kemudian bagaimana kita kreatif mencari jaringan ya kreatif mencari jaringan disitu yang paling penting oke dari sini ada pertanyaan silakan jadi membeli bisnis mungkin sedikit berbeda ya apabila adik berjualan produk ya mungkin seperti itu adakah orang tuanya atau saudaranya sudah pernah membuka usaha travel siapa saya bapak syafira ada om saya omnya buka travel apa travel travel sekarang masih toto soalnya pandemi itu apa namanya paket paket atau sewa kendaraan sewa mobil gitu semuanya bapak semuanya jadi ada jual paket jual mobil juga ya sewa mobil sewa mobil itu dimana sapira di tempat kantornya bapak di daerah mana itu di daerah malang oh di malang apa namanya kurang enak apa yang penting itu referensi ya sapira nanti kalau magang bisa di sana juga enak sebenarnya kalau sudah ada apa namanya ada tempat untuk tempat makan nantinya kalau masa tahun depan sudah wakunya makan bisa langsung di situ jadi itu mulai dari sekarang bisa belajar mungkin sapira masih dalam masa pandemi ini masih belum optimal mungkin dari omnya bisa belajar bagaimana memulai bisnis travel atau mungkin apa ya belajar belajar kecil-kecilan lah disitu sambil ngobrol keluarga tamu lah keluarga disitu gimana om strateginya gimana dari awal dari awal menginisiasi dari awal kemudian sampai sebesar ini nanti ke depan rencananya seperti apa om itu pembelajaran ada masalah ada salahnya kalau seperti itu nanti semuanya di cek roll dengan omnya itu iya siapa ini novel iya ya masuk tidak apa-apa oke siapa lagi yang punya atau mungkin sudah punya usaha bapak ibunya di bidang ini di bidang travel ya turin travel adakah yang sudah punya kira-kira kira-kira ada yang ingin masuk ke dunia ini maksudnya ke dunia agen dan biru ini kira-kira atau saya yakin gak semuanya saya yakin gak semuanya tapi apakah ada beberapa atau satu dua yang ingin masuk ke dunia ini kira-kira siapa yang ingin masuk ke dunia agen dan biru ini ada gak adakah yang mau masuk ke dunia ini dunia ini adalah dunia bisnis dunia bisnis yang artinya semua harus artinya kita sebagai bukan bos kita sebagai manager disitu kita sebagai manager jadi bukan pekerja kunci dari agen dan biru ini adalah kemampuan berkomunikasi ya kalau ada adik sudah pinter berkomunikasi pinter ngobrol dengan orang itu modal satu sudah dapat pinter ngobrol pinter berkomunikasi pinter bermarketing itu sudah jadi satu modal sekarang lihat sendiri apakah adik-adik dimana apakah saya pinter ngobrol ya pinter ngomong dengan orang ya pinter mempersuasi orang ya itu salah satu modalnya gitu kemudian yang kedua adalah banyak jaringan apakah sekarang misalnya dengan posisi sekarang adik-adik saya sudah banyak orang yang di sekitar saya sudah banyak orang yang saya sudah banyak kenal ini dan saya sudah dikenal oleh banyak orang itu salah satu modalnya jadi yang pertama komunikasi yang kedua adalah jaringan jadi bisnis paru wisata itu apapun disitu itu dua itu salah satu yang paling utama komunikasi dan jaringan ya tanpa ya ini saya fondasi aja ini jaringan dan komunikasi sebagai fondasi kemudian yang lain itu dalam mengikuti ya mengikuti jadi karena memang adik-adik masuk ke dalam bisnis otomatis kemampuan dua-dua hal ini harus ditingkatkan karena apa kalau kita bicara agen kita bicara agen kita harus agen dan biru pertama dari jaringan itu apa jaringannya yang pertama adalah hotelnya ya hotelnya kemudian jaringan transportasinya yaitu penyedia bis el dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah yang ketiga itu adalah jaringan destinasi wisatanya kemudian restorannya kemudian pramu wisatanya itu beberapa hal yang penting biasanya harus kita jaring kerjasama misalnya kalau adik-adik membawa tamu grup satu bis ke Bali misalnya tempat kita harus sebelum jauh-jauh hari sebelumnya kita harus berkoordinasi dengan yang ada di Bali mulai dari penyediaan transport bis kita ini dari mana harganya berapa kalau kita bicara akin atau biru itu seperti itu kita harus merumuskan dulu merencanakan khususnya biru kemampuan di biru itu harus lebih kuat lagi karena biru itu jaringannya harus kuat misalnya bis kita ngemacet di sebelum kembali jauh macet duluan otomatis kita harus mencari bis pengganti jadi agar harganya tidak maksudnya itu rugi karena kita sudah macet terus ada bis lagi dengan kemudian harganya menaik misalnya kita sudah membuat paket harganya sekian otomatis tidak bisa kita klaimkan ke pengguna jadi kita harus bekerjasama dengan penyedia sarana transportasi yang lain buatlah MOU buatlah MOU atau kerjasama disitu jadi harganya itu tidak sama dengan pasaran atau harga-harga travel yang lain jadi semakin kita bisa menekan harga itu semakin bagus misalnya harga pasarannya misalnya per hari bis itu misalnya 2 juta misalnya kita mungkin dapat harga mungkin 1,4 atau 1,5 normalnya itu seperti itu karena kita sudah kerjasama bentuk kerjasama seperti itu itu penting sekali makanya kerjasama itu menjadi jaringan itu menjadi sangat vital dalam bisnis karena manfaatnya adalah mengurangi biaya operasional kita jadi pendapatan itu akan kelemayan kan satu hari bisa satu bis misalnya dua hari atau tiga hari kebalik misalnya tiga hari dua malam misalnya itu tiga hari itu kali satu bis itu kalau 17,5 berkurangnya kan satu hanya satu bis pendapatan kita itu hanya terus akrutasi seperti itu jadi kita ini bisa dengan banyak jaringan kita bisa banyak pendapatan di situ banyak link banyak kolega itu sangat penting itu yang penting jadi seperti itu kemudian kalau komunikasi kalau komunikasi itu adalah kemampuan atau bakat kita kita asah terus adik-adik punya komunikasi misalnya Firdaus punya showroom mobil showroom truck misalnya milik ayahnya kalau Firdaus tidak punya komunikasi peran komunikasi peran marketing saya pikir nanti usahanya bapaknya tidak akan pernah berkembang jadi mulai dari sekarang misalnya itu salah satu contoh kemampuan Firdaus itu adalah mulai dari sana belajar belajar mengurusi bisnis orang tua semuanya sih sebenarnya kalau adik-adik orang tuanya punya bisnis tidak hanya agen kita bicara agen atau biru itu kita bicara next artinya keinginan adik-adik apakah menjadi salah menjadi pengusaha di biru atau seperti apa itu next tapi yang sekarang salah satunya adalah peran komunikasi yang sekarang usaha yang sekarang digeluti entah dari orang tuanya bapak ibunya atau mungkin usahanya dari semua peran komunikasi itu sangat penting jadi mulai belajar dari sekarang noto bagaimana berkomunikasi yang baik dengan customer dengan klien dan sebagainya belajar dari orang tuanya yang sudah sukses jadi kita gak usah belajar dari orang lain kalau seperti itu kita belajar dari orang tua kita bagaimana bapak ibu kita misalnya ada customer datang kemudian bagaimana berkomunikasi kita lihat kita perhatikan kita perhatikan oh ternyata bapak ibu kita ini punya keungguhan di sini itu salah satu kalau orang tua kita punya bisnis atau mungkin saudaranya Kak Safira tadi omnya punya bisnis travel ya kita lihat bagaimana omnya itu persuasi calon kliennya calon kliennya agar bisa membeli paket mau membeli paket yang ditawarkan meskipun meskipun kalau dibilang harga mungkin harga paket di omnya Safira ini lebih tinggi dibandingkan travel yang lain tapi kemampuan kita mempersuasi itulah yang mempengaruhi oh ternyata om itu pinter punya kelebihan di sini itu yang harus di pelajari itu pengalaman pengalaman yang berharga yang tidak perlu kita kasarannya membeli banyak uang lah mengeluarkan banyak uang di situ kita harus seperti itu harus belajar berkomunikasi belajar mendapatkan jaringan-jaringan dari orang tua dari omnya dari siapapun dari orang lain itu manfaatnya karena ke depan ini selain dua faktor itu komunikasi dan jaringan ada satu faktor beberapa faktor yang lain dan yang paling penting adalah kreativitas kreativitas jadi kalau kita bicara kreativitas kita membuat paket biro perjalanan wisata misalnya itu tidak akan pernah eksis jika paketnya itu-itu saja jika paketnya itu-itu saja tidak berkembang biro perjalanan atau agen itu akan berkembang jika mereka berkreasi biro membuat paket biro membuat paket merumuskan paket-paket kecil ada paket eksklusif paket-paket untuk keluarga paket-paket untuk rombongan paket-paket personal untuk kapal misalnya mereka banyak saling berkaitan antara komunikasi jaringan kreativitas itu saling berkomunikasi bersaling sinergi di situ semakin banyak biro itu mempunyai jaringan semakin banyak perluang mereka untuk berkembang berkembang dalam hatian membuat paket peserta membuat yang lain dan sebagainya jadi apa yang saya sampaikan itu sebagai bagian dari motivasi untuk ada adik ke depannya menjadi lebih sukses lagi karena memang kondisi yang sekarang dan akan datang kita tidak pernah tahu yang bisa bergerak itu adalah orang-orang yang minimal tiga hal ini komunikasi jaringan dan kreatif kreatif semuanya begitu saya 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 juga harus kreatif meskipun saya harus mengajar seperti ini saya juga harus berusaha untuk mencari pendapatan yang lain saya harus membagi waktu untuk itu saya harus kreatif kalau hanya mengandalkan ini mungkin cukup tapi kita akan lebih mempunyai apa namanya peluang yang lain peluang yang lain peluang ekonomi yang lain kenapa tidak nama itu kreatif kita harus mampu berkomunikasi yang baik bagaimana persuasi orang bagaimana mendapatkan peluang peluang yang lain seperti itu jadi bisnis pariwisata khususnya di bidang agen dan biru itu seperti itu jika tidak mempunyai hal tiga hal seperti itu jangan sampai adik-adik muka usaha seperti ini karena takutnya malah adik-adik malah bakal banyak kerugian mendapatkan banyak kerugian disitu harus disiapkan dari awal seandainya nanti membuat bisnis ya saya tidak berpikir hanya biro dan agen tapi mungkin adik-adik bisa berpikir nanti aku membuat bisnis yang lain membuat produk membuat produk kemudian kita jual dan sebagainya itu silahkan tapi tiga hal ini sepertinya untuk semua bisnis ya untuk semua bisnis karena dikemampuan saya dari awal sudah menyampaikan apapun bakat adik-adik apapun kemampuan keterampilan adik-adik harus dikembangkan dari sekarang harus dikembangkan dari sekarang jadi kita tidak mengandalkan orang tua tidak mengandalkan orang lain untuk membantu kita lebih sukses kita lebih baik kita berkembang sendiri membangun kemampuan diri sendiri itu lebih menyenangkan adik-adik bisa betul senyum nantinya daripada nanti kita sering banyak dibantu orang orang tua orang lain untuk meraih sukses kita jadi kita bisa ini hasil keringat saya ini hasil usaha saya ini hasil kreativitas saya ini hasil dari jaringan yang saya punya seperti itu jadi biarlah adik-adik tersenyum sendiri dari hasil karyanya adik-adik semuanya jadi bukan orang lain kalau hanya dibantu dari orang lain artinya akan takutnya tidak akan berkelanjutan kemudian akan menjadi sebuah omongan kadang-kadang seperti itu kalau bukan saran sayang dia tidak akan pernah sukses seperti itu jangan sampai terlebih baik kita berusaha sendiri terlebih baik kita berusaha sendiri seperti itu ya silakan kalau ada pertanyaan silakan ayo kalau ada pertanyaan silakan apapun ya saya enggak mau menutup pertanyaan di sesi agen and bureau atau mungkin yang lain silakan untuk berkonsultasi atau apapun omonggo iya enggak apa-apa wilden enggak masalah kalau saya silakan kalau ada berhal yang ditanyakan yang lain enggak apa-apa Pak mau tanya silakan misal kita mau membuat usaha seperti biro perjalanan busata itu kan perlu adonannya jaringan seperti menjalin kerjasama hotel transportasi dan lainnya itu gimana caranya kita mau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut seperti misalnya hotel apakah kita harus bicara dengan pemilik hotelnya atau manajernya atau bagaimana Pak terima kasih ini bagus sekali Rahma jadi gini misalnya kita membawa kita membuat paket kita membuat paket misalnya kita sering bawa tamu ke Bali ke Jogja ke Malang Surabaya jadi kita harus mempunyai jaringan di situ artinya gini kalau kita ke Bali minimal kita harus memiliki beberapa jaringan misalnya kita harus punya jaringan kita membuat paket misalnya mereka harus tidur di daerah kute misalnya kita harus punya beberapa hotel daftar hotel jaringan yang ada di sekitar kute itu baik itu berbintang atau non berbintang jadi kita membuat surat penawaran untuk kerjasama kita sendiri sebagai biru kita berbiru ramai karena kita membuat paket kita sebagai biru membuat surat penawaran ke hotel yang bersangkutan jadi kita harus datang ke sana jadi jangan sampai kita membuat paket-paket sempat lagi kita membuat paket wisata itu hanya berbekal informasi dari google informasi dari internet jangan sampai itu halnya awal saja kemudian sisanya kita harus ke lapangan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi kamar hotelnya seperti apa benar gak yang ada di foto kondisi kolam renangnya seperti apa toiletnya seperti apa restorannya menu seperti apa semua dilihat di foto setelah oke baru kita kerjasama dengan mereka dari bekal kerjasama itu mereka memberikan harga yang namanya harga korporat berbeda harga perusahaan harga travel disini seperti itu itu yang kita manfaatkan jadi sisa misalnya harganya satu kamar 500 ribu biasa mereka ngasih harganya mungkin 350 atau 300 per kamar pengurangannya luar biasa kalau kita pakai terlebih kita sebagai travel sering membawa tamu ke situ gitu loh jadi apa ya mereka sebagai pemilik hotel mereka akan memberikan sebuah jenis daftar daftar travel yang sering membawa tamu di mereka gitu loh jadi demikian juga transportasi jasa transportasi misalnya bis itu pasti punya daftar oh ini travel ini sering membawa tamu dengan menggunakan bis kita gitu loh jadi harga korporat bisa ditekan lagi misalnya hotel misalnya untuk korporat biasanya sekitar 300 mungkin bisa kita tekan lagi karena kita punya daya tawar disitu pak saya kita harus lebih kuat lagi jadi harga misalnya 300 bisa diturunkan lagi 250 kali berapa kamar kan luar biasa dapetnya gitu jadi harga korporat bisa ditekan karena memang kita punya saya sering membawa tamu disini apa maksud gak ada pengurahan lagi pasti mereka berpikir kalau enggak kita bisa ngalihkan hotel lain kita punya minimal sekitar 5 jaringan hotel disitu di daerah kutuh jadi kita harus fokus kita harus kerjasama itu apa ya kalau sudah kita bekerjasama mesawah kan rezeki itu akan banyak gitu daripada kita nanti tanpa kerjasama kemudian kita bawa tamu ke situ ya otomatis harganya berbeda otomatis ya harganya sudah berbeda pendapatan yang kita dapatkan berbeda lagi gitu gitu manfaatnya rahmat jadi jadi kita harus memberikan surat penawaran ke mereka kita datang kita melihat kondisi di sana kemudian kita ngobrol dengan manajernya GM nya bisanya kalau langsung ke GM nya general manager lebih bagus itu kemudian meminta harga corporate seperti itu berapa persen persentase seperti itu jadi meski demikian juga kalau misalnya ada adik ke Bali itu misalnya ke Krishna gitu ya itu sama jadi Krishna itu memberikan harga kalau siapanya pun yang membeli satu kelompok itu satu grup rombongan itu biasanya ada beberapa persentase yang diberikan kepada travelnya jadi travelnya bekerjasama dengan Krishna membawa tamu di situ total berapa jumlah yang beli totalnya total keseluruhan misalnya total keseluruhan misalnya ada sekitar satu bis itu membeli totalnya sekitar 10 juta misalnya 10 juta itu berapa persentase itu akan masuk ke dalam travelnya kemudian dari situ juga ada masuk ke dalam guide-nya karena yang membawa tahun di situ itu juga itu pendapatan jadi tentunya harus kerjasama makanya pentingnya kerjasama itu gitu loh orang membuka bisnis yang paling penting itu adalah kerjasama salah satunya itu kerjasama kemudian didukung dengan komunikasi yang baik lobby-lobby yang bagus kekuatan maksudnya kita mempunyai daya tawar gitu loh jangan sampai kita moro-moro saya tidak punya daya tawar moro-moro kita ingin minta lebih rendah lagi dari travel lain saya mereka pasti akan berpikir ngapain di travel yang lain lebih banyak lagi jadi kita punya daya tawar dulu baru nanti kita bisa lebih lebih rendah lagi begitu rahma mungkin belum jelas rahma silahkan sudah terima kasih mungkin siapa lagi selain rahma ada yang lain salsa iya iya gak apa-apa pak saya mau tanya untuk untuk membuat suatu apa ya suatu usaha travel itu kita itu persyaratannya itu apa dibutuhkan untuk perizinan dulu ke dinas pariwisata atau ke bagaimana gitu atau ada syarat-syarat tertentu gitu terus kan tadi kan pak pandu kan bilang kita sebagai agen itu harus bekerjasama dengan dengan apa ya dengan kayak restoran kayak tempat makan kayak tempat oleh-oleh gitu nah untuk kerjasamanya itu pak kita itu melalui misal kayak bertemu atau kita tentang surat only surat menyurat saja gitu gini melah kalau kita bicara harus mengurus izin mengurus izin itu ada uangnya ada biayanya biasanya biasanya saya dulu pernah di dinas dinas pariwisata itu kalau dinas pariwisata itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi ya dinas pariwisata sifatnya memberikan rekomendasi yang memberikan izin itu adalah dinas pelayanan badat pelayanan perizinan ya bisa seperti itu jadi kita mengurus izin usaha itu ada ketentuannya ada persyaratannya di masing kota kawasan mungkin berbeda itu bisa dilihat di masing-masing webnya dinas pelayanan perizinan jadi disitu nanti kita pilih menu pengurusan izin usaha izin usaha untuk pariwisata disitu ada nah disitu nanti setelah dapat kemudian disini formulir baru nanti kita ajukan ke dinas pelayanan perizinan disitu nanti mereka akan survei turun lapangan ya turun lapangan dengan dinas terkait biasanya yang terkait itu adalah dinas pariwisata dinas lingkungan hidup nama dinas kesehatan ya terkait dengan UKL PL pengolahan kayak limbah gitu ya seperti itu jadi persyaratan setelah selesai dicek lagi baru tiga dinas itu memberikan rekomendasi oh ternyata travelnya adik-adik misalnya tidak ada masalah tetangganya tidak merasa terganggu misalnya kemudian pengolahan limbahnya tidak masalah karena memang kalau pengolahan limbah misalnya banyak orang itu kan pengolahan limbahnya gimana tapi kalau cuma travel kan biasanya sedikit tidak terlalu banyak jadi sifatnya tiga dinas ini hanya memberikan rekomendasi tapi memang ada beberapa biaya-biaya pengurusan yang kadang-kadang memang harus dikeluarkan terkait dengan kesehatan dan sebagainya kemudian di lingkungan juga harus beberapa yang mungkin bayar jadi seperti itu kalau biasanya kalau kita memulai usaha tidak harus kalau menurut saya tidak harus mengurus usaha dulu izin usaha dulu tetapi bagaimana adik-adik bekerja dulu berusaha dulu ya kemudian setelah oke bagus lancar baru diurus usahanya jadi kalau bukan kita harus mengurus usaha dulu belum tentu kita bisa berjalan kalau kita mudah mengenalkan uang gitu loh untuk mengurusan izin usahanya itu kan ada uangnya ada biayanya lebih baik kita memulai usaha dulu kita tadi membuat papa nama dan panggajari tadi usaha bilang nama usaha kita itu dibuat dulu dirumuskan dulu baru nanti kita jalankan usahanya kemudian setelah jalan baru kita mengurus usahanya gitu jadi prosesnya bukan kita harus mengurus usaha dulu kemudian kita baru menjalankan usahanya karena belum tentu bisa berjalan kembali lagi kemampuan tiga hal ini komunikasi jaringan sama kreativitas itu yang menentukan keperlanjutan dari usaha masing-masing itu pasti kembali ke situ jadi begitu Melaya kemudian yang terkait dengan jaringan jadi katakan tadi sama Rahma bahwa semua kita harus turun ke lapangan agen biro itu adalah orang lapangan bukan orang dibalik meja beda lagi kalau memang kita punya usaha yang produk yang memang harus di rumah atau di tempat tertentu ya kita nggak perlu ke lapangan karena barangnya datang ke sini tetapi kita nggak kita harus terjun ke lapangan untuk mengambilnya kasarannya mengambil barang-barang itu mengumpulkan informasi itu namanya mengambil barang-barang itu di lapangan ke jaringan jadi nggak bisa kita abai telpon ya mungkin kita nggak kenal sama orang kecuali kalau kita sudah pernah datang ke misalnya ke pusat oleh-oleh misalnya ke pusat oleh-oleh misalnya di mana di misalnya di jogen misalnya kita ke sana kita ada komunikasi dengan sana kalau kita membawa tamu pak bu kita dapat kompensasi apa kita ngobrol dulu dengan mereka oke seperti tadi kemudian kita memberikan kesepakatan kerjasama nah setelah selesai baru kita komunikasi baik pun nggak masalah akan berkelanjutan karena kita sering bawa tahu ke sana komunikasi akan berkelanjutan seperti itu baik pun nggak masalah baik WA nggak masalah asalkan memang udah ketemu duluan tapi kalau belum ketemu jangan sampai kita berkomunikasi dengan seperti itu karena takutnya adalah salah persepsi dan sebagainya karena belum juga ada landasan hukumnya kalau perjanjian kerjasama kan ada landasan hukumnya bermakrai dan sebagainya pakai MOU namanya ada teknisnya juknisnya ada di situ jadi kita harus datang langsung entah itu ke hotel entah itu ke restoran entah itu ke perusahaan ke destinasi dan sebagainya kita harus datang langsung ngecek langsung kenapa harus seperti itu memastikan apakah yang ada di website mereka apakah yang ada di mereka jual itu adalah produknya sama dan kita harus menyampaikan produk itu kepada calon konsumen kita karena kan kita apa namanya presentasi biru itu gak langsung moro-moro ujuk-ujuk laku kita harus presentasi ke mereka misalnya kita segmen kita anak-anak sekolah ya kita presentasi ke guru-gurunya meyakinkan Pak Bu Guru ini kita ada paket ada paket wisata seperti ini nanti Bapak Ibu nanti kita ajak ke sini ke sini sebagainya kita memberikan menjelasan karena kita sudah datang duduan disana kita datang duduan disana kemudian kita mendapatkan informasi kita ceritakan nanti misalnya di hotel A Bapak Ibu nanti dapat kamar ini masing-masing peserta ada satu kamar ada dua orang masing-masing kamarnya pakai twin bed misalnya bukan double bed enak jadi mereka lebih longgar lebih luasa dan sebagainya kita bisa ceritakan jadi bukan informasi yang baik komunikasi lewat jadi harus terjun di lapangan dulu jadi orang biru orang agen itu orang lapangan bukan orang di balik meja jadi kalau adik-adik senang di lapangan insya Allah akan sukses di usaha seperti ini tapi kalau adik-adik senang aku senang aja di balik meja kerja ngetik saya yakin gak mungkin bisa bergembang usahanya saya yakin seperti itu karena orang ini tipikal adalah orang lapangan pramu wisata adik-adik sebagai kait tapi adik-adik senang bekerja di balik meja tidak mungkin kait itu adalah orang lapangan kerjanya di lapangan setiap harinya turun ke lapangan naik ke gunung turun gunung ke masyarakat lobby kalau ada apa-apa dan sebagainya itu kait jadi ini adalah sifatnya adalah sangat berbeda ya dengan jualan produk yang kalau kita kita bicara ini ya kita konteksnya adalah mengkoordinasi berkoordinasi dengan berbagai orang berbagai macam tipikal orang tipikal manager hotel A tipikal manager hotel B belum lagi tipikal managernya restoran A restoran B peran musata A peran musata B dan sebagainya seterusnya buahnya sekali peran kita itu banyak kalau kita bergerak di bidang biro dan agen karena yang kita ajak komunikasi itu adalah orang banyak makanya saya katakan penegaran di komunikasi bagaimana adik-adik bisa memilih dan memilah cara berkomunikasi dengan si A dengan si B si C dan sebagainya harus diketahui karakternya peran komunikasi sepenting sekali gitu Mela ya kalau jawaban saya seperti itu iya pak oke silahkan misalkan kita membuka usaha travel nah di tengah perjalanan itu terjadi suatu peristiwa itu menjadi tanggung jawab siapa oke contoh peristiwa apa kecelakaan kecelakaan di tengah jalan pak tetapi sampai pada tujuan bisa tanya itu menjadi tanggung jawab siapa ya pak ini satu lagi pentingnya kita membuat paket ya biru membuat paket itu harus kita sebelum membuat paket kita kerjasama dengan asuransi kemarin saya juga pas di mana di malang ada sertifikasi turplander itu diberitahu sebelum membuat paket bapak ibu harus berhasil sama dengan asuransi dari asuransi itu masing-masing asuransi itu kan memiliki persyaratan sendiri-sendiri misalnya misalnya kudusian misalnya per orang itu di asuransinya 10.000 10.000 misalnya jadi biaya 10.000 itu dimasukkan ke dalam harga paket totalnya jadi misalnya paket bali 3 hari 2 malam misalnya itu harganya misalnya 5 juta misalnya itu 5 juta itu sudah termasuk biaya asuransi disitu per orang jadi apabila ada kecelakaan saya terserah apabila bilang tadi ada kecelakaan baik itu sebelum apa sesudahnya atau mungkin pada saat di daerah Bali misalnya itu sudah menjadi kewenangan tanggung jawab dari asuransi jadi paket yang kita buat sudah termasuk atau include include biaya asuransi jadi seperti itu jadi pernah yang dulu itu dimana disitu bondo itu kecelakaan suatu base terbakar itu lalu berapa yang lupa jadi ketabrak dari depan kalau belakang juga pintunya kunci dari depan ke ringsek pintunya belakang ketabrak jadi tidak bisa terbuka jadi kebakar dalam meninggal berapa sudah meninggal disitu itu sebagai bagian kecelakaan kalau memang tidak ada harus rasanya kita akan kesulitan disitu kita sebagai travel akan kesulitan disitu jadi seperti itu ya jadi kita untuk menyingkapi itu kita mencari jalan amat menggunakan jasa asuransi karena kita berurusan dengan orang entah itu kecelakaan entah sampai usul kematian semua akan menjadi tanggung jawab jadi ranahnya asuransi karena kita sudah bertanggung jawab disitu kita sudah bekerja sama dengan asuransi itu sebagai tanggung jawab kita apabila bapak ibu kecelakaan itu disampaikan pada saat presentasi dengan bapak guru tadi bapak ibu apabila ada sesuatu hak kecelakaan dan sebagainya akan menjadi tanggung jawab asuransi karena biaya paket ini sudah termasuk biaya asuransi sampaikan kita bekerja sama seperti itu misalnya jadi dan apa namanya seluruh biaya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan akan menjadi tanggung jawab asuransi seperti itu jadi kita aman disitu level kita aman apabila semoga saja apa yang kita lakukan tidak ada hal yang merugikan kita artinya merugikan semuanya klien seperti kecelakaan dan sebagainya jadi seperti itu asuransi kemudian pajak masukkan saja jual biaya disitu pajaknya berapa tapi pajak itu total pendapatan dari pada saat kita jual paket jadi pendapatan misalnya pendapatannya ada 10 juta pajaknya berapa persen dibayarkan total setelah pelaksanaan kegiatan total pendapatan keseluruhan pendapatan keseluruhan travel pada saat setelah paket terbeli seperti itu jadi penting sekalian kalau teman-teman semuanya asuransi itu penting bagi agen dan biro kebanyakan ini yang ditinggalkan karena merasa tidak ada masalah tapi kita tidak tahu ada apa di jalan dan sebagainya kecelakaan dan sebagainya itu harus daripada nanti ada tuntutan ke travel kita siapa yang misalnya kecelakaan terus kita bawa tamu dua misalnya tapi mereka kecelakaan terus tanpa ada asuransi mereka makan masuk ke kita gitu kita kalah gitu pasti kalah sudah ada dasar hukum kerjasama asuransi termasuk kita yang kalah gitu loh makanya untuk menyingkapi kita harus menyiapkan semuanya bahan-bahan untuk agar kita ini apa namanya tidak ada hal yang tidak kita inginkan ke travel kita khususnya merugikan travel kita gitu kita siapkan di awal makanya jangan sampai kita suka membeli paket travel yang murah murah itu belum tentu apa ya kualitasnya bagus lebih baik kita melihat paket itu buahnya hal yang memang harus dibayarkan misalnya klausur salah satu asuransi sebagainya tetapi disitu kita aman merasa aman kita merasa aman jadi jangan sampai kita demikian juga ada adik apabila membuka biru jangan sampai kita membuat kita membuat paket murah meriah sudah lah kalau bukan paket murah meriah tentunya kan ya asal-asalan restorannya juga asal-asalan milihnya kemudian hotel yang kamarnya juga asal-asalan ujung-ujungnya apa kalau seperti itu ujung-ujungnya kita akan sibuk melayani komplain kita akan disibukkan melayani komplain keluhan dari tamu nah seperti itu meluh ini kamarnya gimana ini pasti gitu ya otomatis kita matikan HP dari pada kita otomatis kita kan konsumen akan gak usah pakai travel ini sudah ini mana apa namanya gak menjaga kualitas dan sebagainya akhirnya bangkrut sendiri nama kisah rusak sendiri itu itu maksud saya jadi penting sekali apabila tadi masalah apa namanya kecelakaan itu ya kita gak pernah tahu terlebih orang kita segmen kita orang-orang bule ya orang-orang bule orang-orang macanegara itu lebih ketat lagi terkait dengan pemilihan asuransi anda bekerjasama dengan suara siapa kalau tidak level internasional mereka mungkin ada yang tidak mau maksudnya jaringan internasional bagian saya adanya gak mau jadi mereka kita harus banyak bekerjasama dengan beberapa penyelajah asuransi ya untuk untuk ini semuanya harus tidak mengenal itu anak TK anak SD atau mungkin keluarga sebagai semua kan orang yang masih hidup namun mereka kecelakaan mereka akan menutup kita gitu loh karena kita mereka membeli paket di kita karena kita harus hati-hati itu pesan saya kalau emang ada dia ingin membuat travel gitu ya Arbillah ya iya pak terima kasih pak iya 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 gak apa-apa yang siapa ini salsa Alvin oke ada lagi silahkan pak untuk asuransinya itu biasanya ada ada suatu lembaga atau gimana pak soalnya saya belum pernah mendengar tentang itu asuransi itu ya eh teman-teman bisa bekerjasama dengan asuransi yang ada misalnya di Banyuwangi kan di kota-kota itu kan masih ada asuransinya ya coba ke sana aja dulu ngobrol sama petugas yang ada di sana saya punya travel saya punya travel saya punya tamu kira-kira asuransi apa yang tepat di situ ada paketnya biayanya berapa biaya itu nanti diklaimkan dimasukkan ke dalam paket paket yang kita buat ya jadi paket yang kita buat itu sudah berisi tentang biaya yaitu dari 10 ribu misalnya 10 ribu per orang itu sudah seperti itu jadi semuanya kita buat paket entah untuk anak-anak untuk keluar untuk couple dan sebagainya itu sama jadi lebih baik kita bekerjasama dengan jasa asuransi yang memang punya jaringan yang kuat harus dipilih juga ya yang kuat yang memang atau mungkin kita survei aja ke beberapa asuransi di situ kita lihat kita mintakan penawaran gitu kasarannya ya kita mintakan penawaran kira-kira asuransi itu dengan kesesan dengan kita biayanya berapa misalnya seperti itu per orang gitu loh terus bagaimana nanti klaim-klaimnya pengajuan klaim apabila ada kecelakaan ada kematian dan sebagainya mekanisme ini seperti apa kapa rumit atau gampang seperti apa kan masing-masing punya sistem sendiri-sendiri tapi yang penting adalah kalau bisa kita kerjasama dengan jasa asuransi yang berskala internasional mempunyai jaringan internasional takutnya segmennya adik-adik mulai berkembang mungkin awalnya hanya anak TK menyasar anak-anak TK kemudian ternyata ingin merambah di mana di masyarakat luar negeri macam negara misalnya seperti inbound ya beda lagi otomatis mereka akan meneliti kembali asuransinya apa asuransi apa yang mereka kenal ya kalau mereka tidak kenal asuransi ini pasti mereka ini apa pasti akan menjadi pertanyaan kembali banyak pertanyaan gitu berarti misalkan itu gini pak misalkan ya kita kan ada suatu projek untuk destinasi ke Banyuwangi berarti kita itu mencari mencari asuransi ada di Banyuwangi gitu atau gimana asuransi tempat kita misalnya saya saya di Jember ya saya travelnya di Jember otomatis kita kerjasama dengan asuransi yang ada di Jember baik itu Prudensial atau Jiwaseraya atau lagi Manulai misalnya seperti ini itu kan banyak sebenarnya kita bersama saja dengan salah satu itu aja misalnya disitu dan berhubung kita melupakan tahu ke Bali ke Lombok atau ke kan otomatis ada klaim ada kejadian misalnya kejadiannya di misalnya kecelakaan di Pantai Kuta kan ada berita acaranya ya kan berita acara kecelakaan dan itu mungkin salah satu kebutuhannya adalah berita acara dari kepolisian misalnya seperti itu otomatis kan berita acara itu akan diproses di asuransi kita yang tidak kerjasama dengan kita di Jember otomatis gitu kan klaimnya kan disitu karena kita membawa tamunya dari sini jadi kita kerjasama di tempat kita aja tidak usah terlalu jauh-jauh di mana itu kan sama kalau memang asuransi jaringan nasional dan internasional kan pasti banyak tersebar di beberapa daerah gitu jadi kita milih di tempat kita asal kita di Jember ya itu tersebar dengan jasa harja asuransi yang ada di Jember saja gitu melah masalah kejadian kecelakaannya dimana misalnya ya itu udah pasti ada berita acara pasti ada seperti itu laporannya di tempat yang kepolisian setempat setempat biasanya seperti itu gitu Mela berarti kayak kalau kita mau mengasuransikan itu seperti kejiwasraya terus kayak apa namanya misalkan ada pudensial jasar harja gitu Pak iya terus saya kan mau tanya yang membuat saya berpikir itu gini Pak itu cuma misalkan selama kita melakukan perjalanan wisata atau kita atau selamanya gitu kalau selamanya kan gak mungkin mbak jadi selama selama perjalanan wisata aja jadi kan saya bilang paket 3 hari 2 malam kembali gitu kan itu sudah masuk misalnya hasurasinya 10 ribu harganya kan 5 juta misalnya per misalnya satu packnya misalnya 5 juta 5 juta itu termasuk harga asuransi biaya asuransi jadi biaya asuransi itu meliputi perjalanan berangkat di sana maksudnya di bali di tempat tujuan kemudian bali lagi setelah itu selesai jadi tidak ada lagi hak mereka untuk mendapatkan asuransi misalnya pulang dari perjalanan kemudian dari travel dari travel mereka pulang lagi ke rumah dari rumah ada kecelakaan misalnya sepanjang perjalanan yaitu urusan lain lagi kita menanggapkan urusan yang ada selama prosesi perjalanan dari berangkat sampai pulangnya itu asuransinya karena emang pasti ada kebutuhan laporan nanti ada kecelakaan laporannya adalah keproseks tempat karena emang ada kegiatan wisata misalnya disitu pasti itu nanti nanti kan laporannya masuk ke dalam asuransi kita kerjasamakan makanya ada survei dulu kira-kira masing-masing asuransi itu mekanisme seperti apa penawarannya seperti apa ya disurvey di masing-masing asuransi dilihat biayanya berapa kalau kita bawa tamu kemudian persyaratannya apa kemudian kalau misalnya ada kecelakaan atau kejadian yang di lapangan seperti apa mekanismenya sampai pada saat pengajuan klaim untuk asuransi jadi seperti itu jadi harus milih-milih juga menu dan itu tidak berlaku selamanya selamanya harus kalau di jalan kecelakaan di jalan raya itu kan masuk ke dalam ranah jasara harja seperti itu kecelakaannya seperti itu gitu Mela terima kasih ya Pak siapa-sapa siapa tadi yang banyak ada lagi yang bertanya silahkan oh iya Emanuela silahkan Emanuela disini tanya itu kan saya punya aplikasi kayak Traveloka pergi-pergi gitu ya Pak nah itu sering kayak mengadakan voucher potongan 1 juta untuk minimal 1 juta 500 nah itu misal saya mau mesen hotel kekurangan maksudnya potongannya itu apa aplikasinya yang bayar ke hotel apa-apa ya Pak kalau misalnya iya aplikasinya yang bayar apakah sudah menguntungkan ke aplikasinya itu gini ya Emanuela ini kayak kita misalnya kemana ke toko ya ke toko jadi toko itu ada peak season ada low season kan gitu ya ada masa-masa puncak kalau misalnya kita lebaran lebaran hari raya keagamaan itu biasanya kan rame toko-toko itu ya rampik season kemudian kalau masa-masa misalnya masa-masa masuk sekolah itu low season bagi toko-toko misalnya kan mereka gak beli-beli baju misalnya pada saat low season ya atau mungkin ini sebagai salah satu contoh low season itu mereka mengadakan diskon besar-besaran misalnya seperti itu contohnya mereka memberikan diskon harga coret kak saya dan gitu misalnya harga coret misalnya harganya misalnya untuk baju 500 ribu misalnya dicoret harganya menjadi sekitar 250 ribu sudah turun berapa persen nanti ada namanya ditulis di apa namanya kertas besar itu diskon misalnya 50% misalnya terus itu untung atau tidak kan kasanan gitu ya untung atau tidak itu sudah untung itu sudah untung artinya gini mereka itu kan bukan mereka kan membeli partai besar ya kan membeli partai besar nah partai besar otomatis harganya berbeda dengan harga seller itu pasti harga seller itu pasti mereka akan mendapatkan keuntungan disitu bentuk promosi seperti ini adalah sebagian dari untuk mempertahankan pasar meskipun mereka low season mereka tidak ingin customer konsumen itu jarang ke situ jarang membeli jadi seperti diskon itu memicu harga awalnya mungkin 500 kemudian turun menjadi 250 apakah benar nanti harga awalnya memang sebelum misalnya di piksesin harganya 500 kan gitu kan belum ada survei sebelumnya itu harga coret jadi bahasa bahasa itu juga harus diperhatikan artinya kita harus melihat itu ada diskon 50% ada berapa persen itu mereka harga yang sudah ditawarkan adalah harga yang sudah untung untung tambah nya 500 ribu itu apakah benar pada saat pikses itu harga baju 500 ribu kan gitu seperti itu jadi ini bagian dari strategi untuk misalnya barang kalau kita bicara tadi misalnya di pegi-pegi atau travel lokal harga pengurangan misalnya 1 juta itu itu pasti sudah masuk dalam kategori untung mereka karena travel lokal dan sebagainya itu adalah sebagai aplikasi untuk apa namanya jual-beli jual-beli misalnya untuk akomodasi restoran dan sebagainya semuanya akan masuk di situ sepengetahuan saya mereka pihak-pihak perusahaan itu mereka daftar ke travel lokal untuk dimasukkan sebagai bagian dari travel lokal itu harganya pasti berbeda saya katakan tadi harga korporate dengan harganya itu pasti berbeda adik-adik kalau memesan kamar hotel pernah gak memesan kamar hotel langsung ya secara langsung di hotel itu yang bersangkutan atau mengecek di website-nya hotel yang bersangkutan misalnya coba sekarang mungkin adik-adik bisa melihat hotel A misalnya harga kamar yang sama tipenya sama dengan harga kamar dengan yang ada di travel lokal dengan yang ada di website-nya masing-masing coba adik-adik perhatikan mungkin ada satu-satu yang bisa buka di travel lokal dengan misalnya hotel apa misalnya hotel Aston misalnya Aston di Jember misalnya Aston di Jember harga kamar apa misalnya itu coba sama gak antara yang ada di hotel websitenya hotel dengan website-nya yang ada di travel lokal coba mungkin ada yang sudah buka mungkin Emmanuel coba buka di travel lokal dengan yang websitenya hotel aslinya coba harganya sama atau tidak kamarnya sama hotelnya sama kamarnya sama selamat selamat menikmati coba satu aja beda pak harganya pak beda ya bedanya berapa misalnya yang dari traveloka berapa ini kan saya lihat di di hotel java lotus kalau di di websitenya itu kan saya pernah check in disana itu langsung disananya itu 450 kalau dari traveloka itu 430 benar ya itu harga korporatnya jadi mereka itu sudah traveloka itu sudah mendapatkan harga korporat kenapa traveloka lebih rendah dari harga asli di hotel karena kalau mereka sama kasarannya sama ya sama dengan harga hotel ya tidak ada yang pesan di traveloka gitu misalnya seperti itu jadi harus di kita harus ini strategi bisnis gitu loh strategi bisnis jadi kalau kita berpikir bahwa harga di hotel ada check in langsung gitu loh check in langsung itu kan mereka kita datang langsung ke sana check in langsung membayar langsung harganya tadi Ahmad tadi ngomong ya tadi ngomong harganya 450 kalau check in langsung tapi kalau kita pesan dulu bisa 430 harganya itu bisa lebih rendah lagi sebenarnya gitu loh tapi mereka sudah dapat banyak hal traveloka itu ya traveloka itu kan ada banyak sponsornya ya kan banyak sponsornya jadi aplikasi kalau sering dikunjungi oleh orang itu salah satu mendapatkan feedback seperti itu itu sudah poin banyak sekali poinnya dapat dari hotel dapat dari pengunjung ke websitenya kita gitu loh kalau sudah banyak trafficnya bagus di traveloka sponsornya kan banyak ya kan ada gak sponsor di traveloka iklan-iklan gitu ada gak ya nah itu salah satunya mungkin ada ya itu salah satu pendapatannya itu bayangkan berapa kali iklan yang tanya di traveloka karena memang trafficnya banyak ya kan gak mungkin kalau traveloka sering dikunjungi karena memang harganya sama dengan hotelnya 450 gak mungkin pasti orang akan memesan secara instan lewat aplikasi itu kan lebih mudah lebih murah ya kan lebih lebih cepat gitu lebih simpel daripada kita langsung hubungi si hotel di sisi lain hotel mendapatkan manfaat dengan semakin banyak sumber promosi baik traveloka bugi-bugi atau mungkin yang lain kan promosinya akan semakin apa mereka kan tamu mereka akan sering berkelanjutan gitu jadi seperti itu ya di sisi lain traveloka mendapatkan banyak feedback dari iklan karena traveloka itu terkenal gitu salah satunya gitu jadi semua pasti sudah menguntungkan Immanuela jadi kita membuat makanya yang saya ngomong itu kreativitas kita kreatif kita inovatif membuat sebuah gambaran desain misalnya desain-desain strategi promosi ini kan strategi promosi sebenarnya gitu loh strategi promosi misalnya kita membuat paket paket wisata 3 hari 2 malam ke Bali mungkin travel yang lain membuat harga misalnya 5 juta dengan paket rincian paket seperti ini blablabla dan kita juga membuat paket harganya juga sama 5 juta dengan rincian seperti ini disitu mungkin kita kasih diskon misalnya diskon 5% misalnya dengan huruf yang yang besar misalnya kita kurangi kita mendapatkan itu pasti akan memberikan feedback yang bagus itu nabi bahasa pemasaran jadi kita harus pinter-pinter apa ya pinter-pinter untuk apa namanya menarik konsumen menarik konsumen dengan bahasa-bahasa marketing seperti itu jadi gak ada salahnya apapun yang kita lakukan untuk marketing sudah gak ada salahnya gitu loh ya gitu sama Mela tadi ya oh Immanuela tadi ya gitu Immanuela halo seperti itu ya itu gambarannya ya jadi adik-adik kalau bicara biro ya yang pertama dilakukan ya harus ke lapangan di lapangan orang lapangan dan pada saat memanuh misalnya untuk mengantar tanggung dan sebagainya juga harus sering dipantau orang lapangannya karena yang yang menjadi front line itu adalah pramu wisatanya juga harus dipantau jangan sampai mereka yang di lapangan itu salah prosedur ya salah prosedur akhirnya berdampak pada kepuasan pelanggan kalau sudah ada komplain bukan ke pramu wisatanya tetapi ke kita ke pengelola biro perjalanannya itu pasti kenapa guide-nya pakai ini misalnya gak bisa komunikasi dengan baik gak bisa blablabla macam-macam komplainnya gak mungkin ke guide-nya tetapi komplainnya pasti ke kita sebagai pemilik pengelola selainnya gitu gitu ya oke ada pertanyaan lagi silahkan permisi bapak silahkan ini ad-absinnya di MMT kok kosong gimana kemarin sudah absin novel ya absin subisi tapi sekarang udah sesuai 0 ini kan ganti mata kuliah yang kemarin ya berarti ini ganti kemarin berarti kita gak usah absin sekarang yang kemarin ya ya bener ya yang kemarin berarti ini ini satu ke dua kelas jadi satu atau gimana ini ceritanya ini genap saja genap saja berarti nanti yang ganjil nanti ganjil sendiri oh sendiri oh gitu ya wis berarti nanti ya sama kutih ya oke terima kasih pak sama-sama ya silahkan kalau ada pertanyaan cukup cukup ya bisa diakhiri ya oke kalau memang masih ada pertanyaan silahkan saya di WA saya gak masalah kalau yang rumahnya di Jember mau gue main di Jember saya rumahnya di Jember di Puger di daerah di daerah Puger ya kalau pengen main silahkan saya di desa bukan di kota oke terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap dari saya semoga diberikan kesehatan selamatan bagi adik-adik semua diberikan kewancaran usulahannya bapak ibunya sehat dijaga bapak ibunya dibantu jangan hanya tidur saja ya bekerja tidur nonton TV main HP dan sebagainya bapak ibunya sibuk di dapur jangan seperti itu dibantu di rumah semuanya semoga diberikan kesehatan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih